Halo guys, ketemu lagi kenalin yang ini namanya OPPO A9 II Iya, smartphone yang tiba-tiba aja rilis nih guys, di tengah padatnya rilisnya smartphone OPPO di bulan lalu By the way, OPPO A9 II ini bukan lanjutan daripada seri OPPO A9 T1 sebelumnya yang rilis ya Tapi ini tuh lebih kelanjutan daripada OPPO A9 2020 Iya, ya smartphone-nya tahun lalu itu udah rilis Jadi penasaran kayak gimana? Sebelum itu like dulu videonya dan subscribe channelnya ya Secara desain OPPO A9 II ini bisa dibilang sudah kekinian banget ya Dan terlihat dari desain kameranya dan juga desain layarnya nih guys yang sudah mengikuti tren di tahun 2020 ini Varian yang gue pegangin dengan varian warna shining white Jadi kalau temen-temen perhatiin, warnanya itu perpaduan antara putih ke biru Dan ini sih kalau bisa dibilang warna favorit banget untuk para kaulah muda Gue yakin semua orang di sana suka sih warna ini Tapi kalau misalnya nggak suka ada pilihan satu warna lagi di mana warnanya adalah twilight black Jadi tulis ke kolom komentar kalian tim putih apa tim warna hitam Back cover-nya ini berbahan polikarbonate berfinishing glossy yang udah terkena pantulan cahaya Akan ada efek yang berpusat pada kameranya gitu loh Dan ini nih yang bikin buat smartphone-nya makin lebih menarik Pada bagian back cover ini temen-temen nggak bakal nemuin sensor sidik jari fisik ya Tapi melainkan sudah berpindah pada bagian kanan smartphone-nya disini Iya jadi letak sensor sidik jarinya itu terletak bebarengan dengan tombol power Dan untuk unlock smartphone-nya kalian hanya perlu dengan menyentuhkan aja tanpa harus menekannya Selain itu temen-temen juga bisa gunain face unlock ya Bila mana mau nge-unlock smartphone-nya dengan wajah kalian Kalau untuk bagian layar sendiri nggak kalah kekinian ya guys Memiliki single hole kecil di bagian kiri atasnya nih Dan tadinya gue sempat mikir Jangan-jangan desain smartphone ini harusnya ada di Oppo Reno 3 Lebar layar itu sebesar 6,5 inch dengan resolusi yang sudah 1080p Jadi berasanya itu udah lega banget ya kalau dipakai untuk kebutuhan non-tone Karena screen to body ratio-nya sendiri hingga 90,5% By the way meski lebar layar itu terbilangnya nggak kecil ya guys Tapi untuk bagian feel digenggam daripada smartphone ini berasanya cukup enak ya Karena sudah slim untuk bagian kanan dan kirinya Dan juga lebih memanjang Dan enteng juga smartphone-nya karena beratnya sebesar 192 gram aja Selain membuatnya yang cukup ringan yang bikin salah fokus itu ada juga pada bagian bezel pada layarnya yang terbilang tipis nih guys By the way Oppo E9 II ini seri E pertama ya yang menggunakan ColorOS 7.1 Dan perbedaan yang ketara banget ada pada bagian tampilan sidebar yang memanjang ke bawah Dan juga dark mode hingga ke aplikasi top party kayak Instagram ataupun WA Terus kita balik bagian sektor kameranya Jadi teman-teman bisa lihat langsung ya Nah desain daripada kameranya itu mengikuti tren di tahun 2020 yang agak sedikit memanjang Jadi Oppo E9 II ini memiliki 48MP light-eye quad camera Jadi kameranya itu ada 4 Untuk lensanya sendiri cukup lengkap ya guys Dari mulai 8MP sebagai ultra watch angle 48MP sebagai lensa utama 2MP sebagai monolens Dan 2MP lagi sebagai portrait Selain lensanya lengkap untuk mode kameranya pun terbilangnya lengkap nih guys Dari mulai adanya night mode, mode portrait, professional, timelapse, hingga slow motion Kalau untuk bagian kamera depannya sendiri dibekali dengan 16MP selfie camera Jadi kalau dibekali untuk kebutuhan selfie nih guys udah nyaman banget ya Udah lebih dari cukup bagi gue Karena memang lengkapi dengan AI beautification yang mampu menghasilkan selfie lebih natural Dan yang paling gue suka nih pada perekaman videonya itu mampu merekam video hingga 4K di 30fps Bisa juga merekam video dengan lensa wide angle Yang mana cangkupan videonya akan diambil lebih luas nih guys Tapi kalau misalkan kebutuhannya adalah untuk vlogging nih guys Kalau berperbadi sih lebih nyaranin gunain di resolusi 1080px Karena disitulah Ace Anti-Shake-nya akan aktif Jadi video teman-teman pastinya akan lebih stabil nih So guys dan sekarang mencoba untuk kamera depan daripada OPPO A92 Jadi teman-teman pastinya langsung hasil videonya, kestabilannya, kira-kira warnanya Jadi disitulah untuk tes daripada kamera depan Untuk urusan dapur pacunya, smartphone ini dinagai dengan CP Snapdragon 665 Dan dibalut dengan kapasitas RAM 8GB dan internal memory yang lega abis Yaitu sebesar 128GB Jadi untuk performanya, kalau menurut gue sih OPPO A92 ini berasanya udah nyaman banget Yang dipakai untuk multitasking kayak main social media Blowsing-blowsing cantik, nonton drama Korea Itu udah nyaman Dan bagi teman-teman yang suka concern sama skor AnTuTu Si OPPO A92 ini punya skor AnTuTu mencapai di 185 ribuan Jadi sebagai patokan, boleh dipakai untuk main game PUBG Dapet di settingan smooth ultra Atau bisa juga di balance medium Sedangkan kalau dipakai untuk main CODM Dapet di settingan high dengan frame rate max So far bagi gue yang main game gak terlalu intens Udah enak banget yang main game pada OPPO A92 ini Dan pada saat main game ataupun nonton nih guys Gue berbadi tuh ngerasa kayak suara yang dihasilkan itu cukup menggegar Dan ternyata bener nih guys Jadi pada OPPO A92 ini lengkapi dengan dual speaker di bagian atas dan juga di bagian bawahnya Jadi pastinya keluaran suara daripada speaker-nya ini menggelegar nih guys Dan juga terbilangnya balance Selain menggunakan speaker Bila mana kalian ingin mendengarkan musik atau film biar terasa lebih private Kalian juga bisa cobain TWS terbaru dari OPPO Bentuk dari charging case-nya ini melingkar ya Yang anti mainstream banget dari kebanyakan TWS lain pada umumnya Eh tapi sepintas mirip apa tuh ya Untuk pengecasan sudah menggunakan USB Type-C Dan bila kita buka maka tampak jelas nih guys TWS bentuknya yang seperti ini OPPO ENCO W31 ini lengkapi dengan bluetooth versi 5.0 Diproteksi IP54 jadi tahan cepatan dan juga debu Dan juga sound efeknya selain balance mode tersedia juga bass mode Jadi sesuai banget bagi temen-temen yang suka dengerin musik dengan kualitas bass yang lebih tinggi Untuk stop ataupun play musik ke selanjutnya Untuk ngangkat telepon ataupun untuk ganti ke mode bass ya Itu kalian gunain intuitive control yang ada pada bagian TWS-nya Dan nggak lupa dilengkapi juga dengan dual mic nih guys Jadi pastinya untuk ngangkat telepon suaranya akan lebih jernih Meski ukurannya terbilang slim OPPO N9 II ini dilengkapi dengan baterai yang jumbo nih guys Yaitu sebesar 5000 mAh Jadi stiket cerita nih guys Kemarin tuh sempat nyobain nonton drama Korea nih guys Hingga 5 episode atau katakanlah hingga 5 jam Dan itu baterainya berkurang kurang lebih sekitar 30% Lalu gimana untuk pengecasan nih Karena kan baterainya cukup besar ya Sebesar 5000 mAh Ya untuk pengecasan baterai sebesar 5000 mAh Pastinya nggak secepat kilat ya guys Walaupun pada OPPO N9 II ini Dengkapi dengan fast charging 18W Tetap membutuhkan waktu di atas 2 jam Untuk pengisian penuh daya baterainya Hmm gimana fitur yang ditawarin daripada OPPO N9 II ini Apa sudah memenuhi syarat menjadi smartphone teman-teman kah? Dan kabar baiknya nih sekarang tuh adanya layanan Better at Home Dimana teman-teman bisa manfaatin dengan cara chat aja nih Ke official WhatsApp OPPO Indonesia Jadi nantinya teman-teman bisa dapetin informasi tentang produk terbaru dari OPPO Bisa juga mesen smartphone OPPO dan juga nikmatin layanan gratis ongkirnya Untuk informasi lebih lanjut teman-teman bisa langsung cek aja di official account OPPO Indonesia Oke jadi situ aja untuk video kali ini ya guys Dan bisa dibilang si OPPO N9 II ini cocok banget bagi teman-teman yang nggak bisa jauh-jauh dari smartphone Iya pastinya kalau milenial nih yang suka banget soal social media, main game, dan juga nonton ya di Netflix ataupun drama Korea dengan speaker yang menggelenggar Nggak lupa lengkapnya juga dengan kamera yang cukup pro di kelasnya nih guys Dari mulai lensanya yang serba ada, modenya pun lengkap, dan juga adanya Ace Anti Shake yang bikin video kalian makin lebih stabil Ya cocok lah bagi teman-teman yang mau mencoba untuk bikin konten mungkin Ya kan? Yaudah terima kasih telah menonton sampai lagi video Jangan lupa like videonya Jangan lupa juga subscribe juga channelnya Dan komentar aja di bawah tentang OPPO N9 II ini Menurut teman-teman kayak gimana Sekian dari gue lagi dan saatnya bilang See you, bye-bye Jangan lupa like, share, 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 Terima kasih.